Karena aku denger nih, kamu juga pernah sharing kan? Ketika kamu udah nyiapin semuanya tuh Rumah udah siap, mobil juga sudah siap Mobilnya bahkan bukan mobil untuk berdua ya Mobil yang untuk anak-anak Asumsi apa yang orang paling punya Dan itu salah tentang kamu Tentang aku Yang pasti pertama pasti mereka pikir aku sombong Itu udah pasti Mereka pikir aku sombong Kenapa emang banyak-banyak yang bilang gitu? Banyak, tapi I don't blame them sih Miss Karena aku kan matanya minus Aku nih minus 4 matanya Minus 4? Minus 4 Dan mungkin dulu awal-awal di entertainment Aku tuh masih gak pede kan? Maksudnya gak pernah di depan kamera, gak pernah gini Jadi ya aku lebih banyak diem gitu Kalau ketemu orang aku mungkin diem Terus kalau jalan juga yang jalan lurus gitu Jadi mindset yang orang-orang udah lihat dari awal tuh Ah ini orang kayak sombong banget sih gitu Dan itu mungkin kebawa terus sampai sekarang gitu Tapi pake contact lens dong? Enggak Oh Jadi ini emang burem Cuman aku udah biasa dengan Oh iya? Iya Aku biasa melihat burem aja Kenapa gak lazy? Karena aku dulu tuh minusnya 3,5 Aku 4 Iya aku minus 3,5 nya gak pake kacamatanya tuh burem Ini burem Apalagi minus 4 gak pake kacamata Plus silinder Plus silinder Jadi agak berbayang gitu Oke oke Kenapa gak pake contact lens? Pake contact lens aku pernah coba sekali Gak bisa nyopot jadi aku panik Jadi kayak yaudahlah daripada stress tiap hari gak pake Nah kalo lasik Kenapa gak lasik? Karena nonton final destination Terus aku takut ada adegan yang dia Ini kan meninggal gara-gara kena laser Ya aku gak mau sampe sekarang jadi Oke Jadi mendingan pake kacamata aja Oke Oke Tapi kacamatanya kadang-kadang dipake berarti ya Maksudnya kalo pas lagi Kayak sekarang kenapa gak pake kacamata? Gak tau biar keliatan lebih muda aja Karena kalo pake kacamata tuh sekarang Kalo lagi di politik aja Kadang biar keliatan lebih dewasa gitu Kalo gini kan jadi keliatan masih ini lah Anak muda Masih milenial Oke oke Oh berarti ngeliat saya agak-agak kabur dong Burem Burem dari tadi dia burem Oke Makanya aku kayak fokus mau coba fokus Gimana gitu Oke Gak apa-apa Gak apa-apa ngeliatnya Burem Yang penting masa depannya jelas Asyik Aku baru mau ngomong gitu loh Sumpah aku baru mau ngomong gitu Demi apapun Iya Keduluan ya Keduluan Aku bisa becah pikiran soalnya Oh gitu Agak-agak kayak Deddy Corbusier ya Agak-agak ya Iya Oke Aku minum ya Oh ya silahkan 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 Oh Udah tau loh Minus 4 lumayan Dan silinder Oke Jadi itu asumsi yang salah Orang pikir kamu sombong Tapi sebenernya Enggak Gak tau apalagi Biasanya orang mikir aku apa ya Apalagi ya Iya Soalnya banyak lah disana kan Di entertainment Gossip-gossip yang gitu lah Cuman ya Kan tak kenal maka tak sayang Jadi it's okay Betul Tapi yang aku sering lihat Biasanya paling banyak tuh bukan asumsi Tapi Apa ya Harapan dan ekspektasi Karena banyak banget netizen tuh Yang selalu Pengen kamu balik lagi sama Mantan Kan Ya kan Wilona Iya Iya itu banyak banget Itu lebih banyak Itu Ekspektasi itu Daripada asumsi-asumsi Aku sebenernya agak salut sih Karena menurut aku ya fans Aku dan Wilona Terutamanya mereka Kuat banget gitu Maksudnya Bener-bener solid Kompak dan Ya high expectations banget gitu Kadang-kadang sedih juga Kalau misalnya mengecewakan Atau gimana Cuman ya Ya kita gak tau kan Kadang-kadang hidup Membawanya kemana gitu ya Meskipun aku selalu bilang Tidak menutup kemungkinan Kalau yang namanya jodoh Kan kita gak pernah tau kan Cuman ya as for now Banyak prioritas-prioritas Yang harus diutamakan dulu lah Oke Tapi tidak menutup kemungkinan Jujur gak menutup kemungkinan Kita gak pernah tau kan Kayak gimana Iya Yang gak mungkin bilang enggak juga Iya Bilang iya takut PHP nanti Jadi ya Oke Karena mungkin netizen masih tetap Pengen Karena sampai hari ini kan juga Masih sering ketemu Masih sering update juga Terakhir bahkan di story Bikin konten bareng Mesra banget nih kayaknya Kemarin masih ya Baru kemarin Sambil apa Ngeshape-ngeshape gitu Aku liat Ini aku cukur gara-gara dia Jadi dia tuh gak tau kenapa Mungkin dia suka Korea gitu kan Jadi katanya kalau Korea tuh Gak apa Identiknya bersih lah Jadi kalau keberewakan Dia gak suka Makin langsung dicukur sama dia Oke Ya gak Tapi kalau dia Dia masih ini ya She's Menurut aku ya Salah satu blessing juga lah Maksudnya despite Relationship kita apa Dia adalah salah satu figure Salah satu orang yang Selalu ada di setiap stage Hidup aku Dan selalu bisa ngasih Nasehat-nasehat yang Baik lah dari Sudut pandang yang berbeda Karena kadang-kadang kan Background kita berbeda Maksudnya Pengalaman hidup kita berbeda Jadi dia mungkin bisa ngasih Pandangan-pandangan yang Menurut aku Oh ternyata orang bisa Kayak gitu karena Begitu juga ya Perspektif yang berbeda ya Tapi punya kriteria gak sih Sebenernya calon istri tuh Kayak gimana Karena aku denger nih Kamu juga pernah sharing kan Kamu udah nyiapin semuanya tuh Rumah udah siap Iya bener Mobil juga sudah siap Mobilnya bahkan bukan mobil Untuk berdua ya Mobil yang untuk Anak-anak Kok tau sih Miss Iya dong Iya jadi emang cita-cita aku Dari itu aku Pengen banget Punya keluarga kecil yang Ya kayak di film-film Disney lah Live happily ever after Tapi salah satu goal aku Ya aku kepengen Nanti kalau punya keluarga Ya udah punya mobil Buat istri jalan-jalan Buat anak sekolah Buat aku kerja Itu emang goals aku aja Jadi ya Apa ya Emang orangnya karena perfeksionis Karena disuruh mama kayak gitu Udah aku siapin Cuman ya itu jodohnya doang Yang tinggal disiapin aja Belum Belum ini lah Menemukan Atau mungkin udah Cuman waktunya belum Ya gak tau Iya Makanya ada yang bilang Jodoh itu di tangan Mama Iya bener enggak Kalau kriteria Emang bener Mama tuh Harus beauty Brain Behavior Kan mama putri Indonesia Jadi Dulu tuh aku pernah putus Sama mantan aku Karena mama Oh iya Iya cuman karena mantan aku Bangun jam 10 Dia bilang Kalau cewek tuh harus bangun pagi kak Nanti gimana mau ngurus anak Gimana gini-gini Niatnya baik lah Iya betul Cuman semakin kesini ya Aku sadar bahwa ya Yang paling penting ya Kayaknya bukan Lux Bukan kayak Status Or like Whatever gitu ya Tapi ya Teman hidup sih Kayaknya Yang aku liat Jadi Someone yang kayak kita bisa share Apapun masalah kita Share pekerjaan kita Bisa mensupport kita Sebagai pasangan Sebagai sahabat Sebagai apapun lah Karena kan ujung-ujungnya Kalau udah tua nanti Yang kayak aku liat Nenek-nenek kakek-kakek ya Udah mereka Apa sih Udah bukan gairah lagi Udah bukan uang lagi ya Each other's company aja Yang penting Betul Amin Kita doakan Amin Amin Yang terbaik sedang dipersiapkan Amin Amin Aku berharap banget ya Orang udah terlalu Inilah katanya Aku PHP Aku ini Tapi sebenernya gak aku hanya Menunggu yang Terbaik aja Memang siapa yang bilang PHP? Banyak netizen-netizen tuh Katanya PHP-PHP mulu Iya ya Oke Gak apa-apa Ini kan bukan tentang hidup mereka Bener Ini kan tentang hidup kamu Betul Hanya kamu yang menentukan Aku sukanya karena Miss Mary itu positif banget guys Jadi memberikan ketenangan gitu loh Iya Tapi bener dong Kan yang menjalani hidup kita Bener Apalagi pilihan hidup itu kan bukan hanya Cuma seminggu, sebulan, setahun Tapi kan Selamanya Dan Maka aku selalu bilang bahwa Sometimes di dalam keluarga inti Kita gak bisa menentukan siapa orang tua kita Kita gak bisa menentukan siapa anak kita Tapi yang bisa kita tentukan Pasangan hidup kita Bener Eh bener banget lagi Iya Bagi nyadar lagi Iya bener-bener Iya kan Papa mama Tuhan yang kasih Anak Anak juga bukan kita yang nentuin kan Iya bener-bener Tapi kan satu-satunya orang Iya pasangan hidup kita Yang bener-bener kita pilih sendiri gitu Tuhan kasih kita kebebasan Free choice and free will To choose Siapa yang kamu Mau menjadi pasangan teman sejati hidup kamu kan Jadi itu For me I look at it as a privilege Karena Kita dikasih kebebasan Bener Tuhan gak nentuin itu Kita yang menentukan ya Dia mungkin bisa Kasih hin-hin Mungkin dia bisa Atur Tapi kan keputusannya tetap di kita Kalau dilihatin kita yang gak ngambil ini juga Sama aja gak mungkin jadi Iya betul Langsung overthinking Membuat berpikir Iya langsung berpikir Bener-bener Tapi itu bener sih Iya bener-bener Jadi PR PR buat nanti malam ya Dipikirkan siapa tau Kan selalu ada ini yang aku suka nih Selalu ada kayak begini-begini nih Udah dapet tiga berarti Sejauh ini udah ada tiga Oh gitu Dihitungin loh Tiga quote Tiga quote penting Luar biasa Terima kasih